Intro Demajamatic, Manchester United siap lahir batin hadapi lead United Gelandang Manchester United Demajamatic mengaku antusias di langlawatan timnya ke Elan Root Yang menyebut tim yang sudah siap untuk berhadapan dengan lead United Manchester United akan bertandang ke Elan Root pada hari Minggu 25 April malam nanti Mereka akan menantang lead United di pertandingan pekan ke-33 EPL Gelang laga ini, United punya waktu persiapan yang cukup panjang Karena mereka tidak bertanding di tengah pekan kemarin Matic menyebut bahwa tim yang sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk laga ini Kami memiliki waktu satu minggu penuh untuk menyiapkan pertandingan ini Buka Matic kepada lamar resmi MU Matic menyebut bahwa timnya akan berada dalam kondisi yang bagus di laga ini Karena ia menilai timnya punya waktu istirahat lebih sehingga mereka bakal lebih bugar di laga ini Matic juga menegaskan bahwa timnya akan memberikan yang terbaik agar bisa menang melawan lead Ia menilai kemenangan melawan rival seperti lead berarti besar bagi pendukung mereka Ini adalah pertandingan besar, kami tahu betul apa arti pertandingan ini untuk pendukung kedua tim Akan sangat menarik untuk menyaksikan pertandingan ini Jadi kami akan pergi ke sana untuk merebut 3 poin Ia menandaskan Notifikasi Romano Manchester United memang tertarik pada Rafael Varane Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Rafael Varane Nampaknya bukan sekedar gosip belaka Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano Membenarkan bahwa setan merah kini tertarik untuk memboyang back Real Madrid itu di musim panas nanti Sejak awal musim kemarin Manchester United memang digosipkan tengah mencari back baru Oleh Gunnar Solskjaer berencana mencari back tengah baru untuk menjadi tandem Harry Maguire Beberapa pekan terakhir mencuat kabar Bahwa Manchester United tertarik untuk merekut Rafael Varane Back Real Madrid itu disebut-sebut jadi kandidat terkuat untuk menjadi buruan utama MU musim depan Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait situasi Varane Ia membenarkan bahwa Varane memang menjadi target transfer MU Menurut laporan lain yang beredar Count Manchester United untuk mengamankan jasa Varane sangat terbuka lebar Beberapa waktu yang lalu Florentino Perez mengonfirmasi bahwa sang back bisa pergi dari Madrid Karena ia belum kunjung menyepakati kontrak baru di sana Jika MU bisa memberikan tawaran yang tepat Maka Madrid siap melepaskan sang back Demi balik ke Manchester United Cristiano Ronaldo siap sunat gaji Rumor kepulangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United kian menguat Penyerang asal Portugal itu diberitakan siap potong gaji agar bisa kembali ke Old Trafford Dalam beberapa bulan terakhir, Ronaldo dilaporkan kurang bahagia di Juventus Ia diberitakan ingin meninggalkan Turin karena tidak puas dengan performa Juventus belakangan ini Beberapa hari terakhir, ada satu klub yang dikabarkan akan jadi pelabuhan karir Ronaldo berikutnya Sang pemain dilaporkan ingin pulang ke Manchester United di bursa transfer musim panas nanti Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Ronaldo sangat serius untuk pulang ke MU Ia diberitakan siap potong gaji untuk pulang ke Old Trafford Menurut laporan tersebut, Ronaldo sangat tertarik untuk pindah ke Manchester United Sang pemain diberitakan masih ingin bermain di liga yang kompetitif Dan ia menilai Premier League bisa memenuhi kebutuhannya itu Ia tahu bahwa Manchester United tengah membutuhkan striker baru Sehingga ia siap mengisi peran yang kosong itu Menurut laporan tersebut, Ronaldo memahami bahwa Man United masih ragu untuk berikutnya Hal ini dikarenakan Ronaldo punya gaji yang sangat besar Sehingga kedatangan sang pemain bisa menjadi beban untuk keuangan MU Menanggapi hal itu, Ronaldo diberitakan siap potong gaji jika pindah ke MU Meski laporan itu tidak menjelaskan secara detail berapa potongan yang siap diterima sang pemain Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak untuk menebus Ronaldo dari Juventus Sang pemain kabarnya bisa diamankan di kisaran 30 juta euro di musim panas nanti Lead versus MU The Red Devil buru rekor tandang Arsenal Manchester United akan menyambangi lead United 25 April 2021 Jika terhindar dari kekalahan, MU akan selangkah lebih dekat untuk menyamai rekor tandang Arsenal Kemenangan 3-1 di markas Tottenham Halspur memperpanjang laju tidak terkalahkan MU Di laga tandang Liga Inggris menjadi 23 pertandingan Torehan itu dibukukan setan merah sejak mempercundangi Chelsea 2-0 di Stamford Bridge pada Februari 2020 Di dalam laju tidak terkalahkan itu, MU mengatongi 15 kemenangan dan 8 kali seri Itu artinya jika MU mampu membawa pulang angka dari Elan Road pada hari Minggu nanti Maka laju tidak terkalahkan MU akan bertambah menjadi 24 pertandingan Sementara itu Arsenal hingga kini masih tercatat sebagai tim dengan laju tidak terkalahkan Terpanjang di laga tandang 27 Torehan itu diukir squad legendaris The Invincible Arsenal di antara April 2003 hingga September 2004 Sudah pasti, kami melihat angka-angka yang sangat penting dalam sepak bola sekarang ini Ungkap gelandang Man United Fred kepada MU TV Kami akan ingin melakukan yang terbaik di pertandingan Kami selalu ingin melakukannya Memberikan segenap kemampuan kami di setiap pertandingan Kami tos sedang dalam laju yang sangat bagus di luar kandang Selama ini kami menang Ini laju yang hebat Dan kuharap kami bisa mempertahankan laju kemenangan di luar kandang sendiri sampai akhir musim ini Aku juga berharap kami bisa memperbaiki rekor kandang kami Kami sudah jauh lebih baik sejak awal musim Kupikir kami bisa melanjutkan laju ini Dan menyudahi musim dengan sangat baik Tutur Fred menambahkan Tidak bisa dipungkiri Bahwa cukup realistis bagi MU bisa menyamai rekor tandang Arsenal itu Namun di musim ini Laga tandang Manchester United tinggal menyisakan 3 pertandingan saja Belawan Leeds Aston Villa Dan Wolverhampton Dengan begitu sekalipun MU bisa menyampu bersih Maka rekor tersebut baru memungkinkan dicapai di awal musim depan Hadapi Leeds United MU harus siap fisik dan mental Manager Manchester United oleh Gunas Soldier Angkat bicara mengenai laga kontra Leeds United di akhir pekan ini Dia mengatakan timnya harus siap secara fisik dan mental Dalam menghadapi The Pink Chops Squad Aswan Marcelo Bielsa akan bertindak sebagai tuan rumah Mereka akan menjemuh setan merah di Island Road pada minggu 25 April 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Leeds sendiri pernah menjadi kesebelasan besar dan rival Manchester United Karena itu pertandingan ini berarti sangat penting buat soldier Mereka sangat berarti bagi saya Kami tahu sejarah tentang Leeds di masa lalu Super Leeds Itu adalah generasi sebelum saya Itu adalah generasi ayah saya Dan dia tumbuh dengan melihat mereka memenangkan Liga Kata soldier di situs resmi klub Saya telah bermain di beberapa pertandingan besar melawan Leeds Kami mendapatkan tantangan dari tim itu di awal tahun 2000an Dengan misalnya Eric Eric Backe bermain untuk mereka Kami sebagai tim harus melawan mereka Kami menantikan pertandingan-pertandingan itu Dan kami memiliki beberapa pertandingan yang fantastis Ada rasa hormat untuk level tersebut Meski kedua tim terpot jauh di kelas 9 Soldier tak mau meremehkan kekuatan Leeds Soldier mengatakan MU harus siap secara fisik dan mental Untuk menghadapi mereka Saya merasakan hal yang sama sekarang Dengan tim Leeds yang akan datang tahun ini Mereka telah menunjukkan kualitasnya Dan akan membantu kami Kami harus siap untuk pertandingan ini Secara fisik dan mental Tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!